Oke, selamat malam. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain, yang sudah siap silakan konfirmasi. Ya, silakan konfirmasi ke hadiran. Ayo, segera konfirmasi ke hadiran. Ayo, konfirmasi ke hadiran. Oke, Mas Wawan, sudah hadir. Mas Iqbal, bagaimana suara saya? Sudah bisa didengar? Suaranya bisa didengar enggak? Suaranya bagaimana suara saya? Cukup jelas? Suaranya jelas apa enggak? Tolong dikonfirmasi. Oke, ya lebih jelas. Oke, ya Mas Latif. Oke. Ayo, siapa lagi? Ya, nanti kalau sudah lima orang langsung kita mulai, sembari menunggu yang lain. Anda kalau enggak konfirmasi di Google Classroom, enggak dihitung loh ya. Tidak dihitung ke hadirannya loh nanti loh. Kalau tidak konfirmasi, tidak dihitung. Kalau tidak konfirmasi. Oke, Billy. Ya, Billy masuk. Yang lain? Ya, sudah berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat. Empat orang. Yang lain, yang lain. Satu lagi, biar kita bisa mulai. Ini Mas Rizky tadi mana nih Mas Rizky? Mana Gival? Oh, Giga. Giga, yuk masuk ke Classroom. Giga. Giga mana ini? Giga. Oke, ya. Kita akan mulai saja. Malam ini kita akan Oke, Mufarikin. Masuk, Mufarikin. Langsung ke Google Classroom aja ya. Oke, output devices. Output devices are the hardware component that let you see or hear the result of the command that you enter. Ya, perangkat keluaran adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan Anda untuk melihat atau mendengar hasil dari perintah yang Anda masukkan. Output devices can be categorized by the method of presentation in two. Perangkat keluaran bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyajian menjadi tiga ya. Audio, soft copy, and hard copy. Audio output devices are the hardware that present information in sound form. Jadi, perangkat keluaran audio merupakan alat yang menyajikan informasi dalam bentuk suara. soft copy output device. Soft copy output device present information in a display form on screen. Perangkat keluaran soft copy menyajikan informasi pada layar. Kemudian, yang ketiga, hard copy output device. alat perangkat keluaran hard copy. Menyajikan, present information on paper. Menyajikan informasi dalam bentuk cetakan. Determining the correct type of output device to use is as the opposite of deciding direktornya menentukan. Menentukan jenis perangkat keluaran yang tepat untuk dipakai itu kebalikan dari menentukan perangkat masukan yang tepat. With input devices, you are concerned with the original form of information you are trying to capture. Pada perangkat masukan, Anda lebih terfokus pada bentuk asli dari informasi yang Anda ingin tangkap. Misalnya, kayak contoh pada unit yang kapan ya, mungkin dua, tiga unit yang lalu. Kalau misalnya Anda ingin menangkap informasi yang berasal dari suara, itu sebaiknya Anda memakai sound input device dengan merekam. Tidak tidak dengan menulis atau dengan mengetik. Karena dengan menulis atau mengetik artinya, Anda tidak menangkap dari the original form, bentuk asli. Artinya, jadi Anda akan menghabiskan banyak waktu. With output devices, you are concerned with the best final presentation of information. Sedangkan pada perangkat keluaran, Anda lebih tertarik atau lebih terfokus pada presentasi informasi yang paling bagus, yang terbaik. Kalau dari input device itu yang paling asli, kalau dengan output device itu artinya yang hasil akhirnya yang paling bagus. Misalnya, kalau kita mau nge-print, kita akan menggunakan printer yang terbagus supaya hasil tampilannya juga yang paling maksimal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada kata-kata yang tidak tahu artinya? Silakan silakan komen di di kolom chat. Ini yang lain warna ini, Giga ini belum masuk nih, Giga. Giga terus, siapa lagi nih? Budi, Alip Budi, Risky juga belum, Risky belum masuk. Oke, sudah jelas? Oke ya, ya oke. Sekarang saya lanjutkan. Ya, ini sebalik saya ngecek ya, soalnya tadi saya ngerangkan terus tahu-tahu putus tengah jalan. Ini saya akan cek per slide, saya akan ngecek dari postingan Anda supaya saya tahu bahwa ini internetnya masih jalan terus. Oke, saya lanjut. Audio Output Devices. Ya, seperti kita ketahui dari output device itu ada tiga, audio, soft copy, dan hard copy. Nah, sekarang nomor satu kita membahas tentang audio output devices, perangkat keluaran audio. Audio output devices which lets you hear information include sound output devices and speech synthesis. Ya, jadi perangkatan audio ini ada dua, yang pertama adalah sound output device, yang kedua adalah speech synthesis. sound output device itu macam perekaman biasa, jadi dia merekam suara, atau merekam kata, atau merekam pidato, segala macam. Sedangkan speech synthesis ini lebih ke arah dia menciptakan suara. Oke, audio output devices used to form of hardware. Nah, sebelum kita masuk ke masing-masing kriteriannya, nah, audio output device itu sendiri mempunyai atau memerlukan dua macam hardware, perangkat keras ya. The first one is sound card that translate the digital recording of the sound. Yang pertama adalah kartu suara yang men-translate atau mengubah bentuk digital dari suara. Jadi, suara itu kalau kita merekam, itu kan bentuknya mengalir ya. Nah, kalau bentuknya mengalir, itu untuk mengedit itu susah. Nah, sound card ini tugasnya adalah membagi-bagi, memecah suara tadi menjadi bentuk digital, di mapping. Jadi, kalau kita mau mengedit akan mudah. Mana yang akan kita edit akan cuma kita lihat saja per kotaknya gitu ya intinya. Oke, yang kedua adalah set of speaker. you can use any speaker that you have around the house. For example, you could hook up or install a set of both speaker to get really high quality sound. Set of speaker artinya sepasang speaker ya. Dua. Stickernya ini bisa Anda pakai yang ada di rumah, yang sudah ada, atau speaker kecil juga boleh ya. Kalau mau suarinya lebih keras, kita gunakan both speaker. Both speaker ini booster, dia akan memperkeras suara dan kualitasnya. Oke, sekarang kita kembali ke jenisnya. Kita tahu ada dua macam audio output device, yaitu sound output devices. The function is to reproduce a recorded sound such as music and speed. Jadi, reproduce artinya yang kita rekam bisa kita dengarkan lagi. Itu artinya di-reproduce suara yang sudah di-rekam. Jadi, kita bisa mendengarkan lagi suara yang kita rekam. Misalnya, kita merekam musik, kita dengerin musik, kita merekam pidato, yang dengerinnya pidato. Sama persisnya apa yang kita rekam dengan apa yang kita dengarkan. Whereas, speech synthesis output device actually create speech output. Speech synthesis output system takes the text of a sentence and produce equivalent speech sound for you to hear. Nah, sekarang kalau speech synthesis, perangkat keluaran sintesa, speech, speech itu ujaran, itu dia tidak merekam, tapi dia menciptakan suara. Jadi, pada sistem ini, dia akan diberi masukkan, diberi input berupa text atau kalimat, kemudian dia akan menghasilkan suara. Jadi, dia dikasih masukkan text, terus dia akan meng-create suara. Itu contohnya kayak kalau kita menanyakan apa ini namanya, rekening listrik di 123 atau rekening telpon di 109, itu kan yang menjawab mesin. Nah, mesin itu kan sudah diprogram, bukan suara manusia. Nah, seperti itu. Jadi, speech synthesis itu tidak kita merekam orang atau merekam sesuatu, tapi dia menciptakan mesin IT ini, komputernya tugasnya menciptakan suara seperti apa namanya, kata-kata yang kita masukkan ke situ. Kita masukkan kata-kata dalam bentuk text atau kalimat, kemudian akan dihasilkan suara. seperti itu. Oke, sampai di sini. Jelas, ada yang mau ditanyakan. Ini giga ini mana ini giga? Kalau tanya sudah hadir, sudah hadir, tapi kok tidak ada. Giga mana giga? Oke, sampai di sini, jelas. Sudah jelas, kita lanjut. Oke, ya giga, oke. Ya giga, akhirnya masuk. Ini si Alip Rahman sama dua-duanya, Alip ini mana nih? Kok hilang semua nih? Alip Rahman sama Alip Budi nih, enggak ada semua. Lapar. ya ini ya. Maaf ya. Yang lapar coba, kalau ada permen itu di mood permen dulu. Oke, ya maaf karena ini apa, kita molor tadi ya. Oke, ini demit kelayapan. Demit kelayapan, akhirnya nongol. Ini Mas Rizky juga nongol. Budi, oke. Budi masuk. Oke, saya lanjutkan. Ini yang slide kedua tentang audio output device, sudah tahu ya, kalau yang audio output device, sudah tahu yang satunya itu speech synthesis itu pada dasarnya dia menciptakan suara. Jadi, tidak ada suara yang direkam, tetapi dia menciptakan suara setelah kita memasukkan text gitu ya. Intinya seperti itu. Maka di situ dikatakan dia create. Oke, sekarang lanjut ke soft copy output devices. Soft copy output devices are screens or monitors. These are the most popular output device. Jadi, kita sudah tahu soft copy itu adalah file yang kita ketik itu akan tertampil pada layar monitor. Nah, sekarang jenisnya. They are to category of soft copy output devices. or monitors. Ketode tritube, CRT or flat panel display. Ya, ketode tritube ini sebetulnya produk lama. Jadi, itu adalah macam monitor tabung atau konde dulu namanya sama flat panel display. Sekarang semua flat panel, tidak ada yang bentuk tabung. CRT technology is similar to the television which is not possible on portable because of space limitation. Ya, bedanya CRT sama flat di sini bahwa CRT itu biasanya untuk desk, untuk desktop atau komputer meja, komputer yang diletakkan di atas meja. sedangkan flat panel display itu biasanya untuk workstation, untuk workstation apa, untuk laptop, laptop, netbook, dan sebagainya. Nah, flat panel display make excellent use of space. Maksudnya, dia tidak menyita banyak ruang but they do have their drawbacks, tapi mereka ada kelemahan. Kelemahan apa, flat panel display start from relatively small size, ya, ukurannya kecil, glare, glare itu adalah silau, and problem with sizing. Ya, masalah dengan sizing itu kalau dilihat dari satu sudut, sudut tertentu itu agak sulit. Nah, itu kelemahan dari flat panel display. Oke, sampai di sini sudah jelas? Ya, sampai di sini jelas? Ya, tolong konfirmasi. Oke, ya, saya lanjut ya. Nah, sekarang tentang monitors. Monitors are often described by their use of colors and resolution. Ya, monitor itu sering dijelaskan berdasarkan pada color and resolution, warna dan resolusi. Some screens basically use no color. These are called bonochrome, while some produce up to 17 million colors. Ya, no colors is called monochrome, alias satu warna. Yang lain adalah yang berwarna-warning. Resolution is determined by the number of pixel screen. Solution itu ditentukan oleh jumlah pixel yang ada pada satu layar. A pixel, short for picture element, is the smallest display unit on a screen. They can be turned on or off and made different shades of color. Pixel itu kependekan dari picture element. Jadi, pixel itu bentuk singkatan dari picture element. adalah unit display yang terkecil pada layar yang bisa dinyalakan atau dimatikan serta membuat cahaya, cahaya yang berwarna-warni. Ya, artinya pixel itu sebenarnya titik-titik cahaya pada layar intinya seperti itu ya yang berwarna. Titik-titik cahaya yang bisa hidup atau dihujubkan atau dimatikan. Pixel resolution is measured in term of number of rows and columns that make up the matrix of pixels on a screen. Resolusi pixel itu diukur berdasarkan jumlah baris dan kolom. Row itu baris, column itu kolom. Sehingga membentuk matrik of pixel. Jadi, matrik of pixel itu jumlah dari baris dan kolom pada layar. misalnya 1024 x 768 resolusi itu artinya screen itu mempunyai 1024 dan 786 sekian. Semakin banyak resolusinya gambarnya semakin bagus, semakin tajam. Oke, sekarang yang menentukan ketajaman gambar ternyata tidak hanya warna dan resolusi. Yang ketiga adalah yang disebut graphic adapter card. In reality, the type of monitor only partly determines the use of color and resolution. What really determines color and resolution is the graphic adapter card. yang ternyata yang sangat menentukan warna dan resolusi adalah yang disebut graphic adapter card atau card to adapter graphics. A graphic adapter card is the interface board that connects the monitor to the rest of the hardware. Card to adapter graphics adalah kapan interface yang menghubungkan monitor dengan semua perangkat keras. The soft copy output device for you is then a monitor connected to a graphic adapter card that will support the largest number of color shades and pixel. Jadi soft copy yang paling bagus itu adalah seperti berikut. Monitor dihubungkan dengan graphic adapter sorry kartu adapter grafis yang kemudian akan mendukung warna yang banyak serta pixel yang besar. Jadi graphic adapter itu juga ternyata menentukan warna dan pixelnya. This monitor will create the sharp and most colorful images. Maka monitor ini akan menciptakan gambar yang paling tajam dan paling berwarna. cost however may be a consideration for you. Tapi semuanya juga tergantung juga harganya. Oke saya kira itu tidak ada yang susah saya kira. Saya lanjutkan saja. Nah sekarang choosing the right soft copy output device. Menentukan kalau kita mau beli soft copy atau monitor itu apa saja yang perlu dipertimbangkan number one resolution number two color number three size number four the flicker question resolution means the higher the resolution the clearer and the crisper your images will be. Jadi kalau kita beli layar monitor kita harus mempertimbangkan resolusinya. Kalau kita ingin gambarnya jelas kita harus lihat resolusinya. kalau semakin tinggi berarti gambarnya akan semakin jelas dan semakin tajam. Color color today is very important not only does it help differentiate information on screen it will also reduce the wear and tear on your eyes. Ember economics warna warna itu sebetulnya sangat penting. Pentingnya kenapa? Pentingnya pertama dia bisa membedakan informasi pada layar. Jadi warna ini misalnya kita mencari menu itu akan lebih mudah kalau menunya itu berwarna. Coba kalau ini semua satu warna itu akan sulit sekali bagi mata untuk mencari menu yang kita inginkan. And then it will also reduce the wear and tear on your eyes. Warna itu juga akan mengurangi tingkat iritasi pada mata. Jadi kalau monitornya warnanya cuma satu otomatis mata kita bekerja lebih keras untuk mencari informasi karena warnanya semua sama. Jadi mata akan semakin gampang teriritasi. Remember ergonomics. Ergonomics masih ingat ilmu yang mempelajari interaksi antara fisik manusia dengan alat. Size Monitor come in different size. monitor itu berbagai ukuran dari mulai 14 inci from 14 inch until 16 or 17 inch. It depends on your need. Jadi ini tergantung kebutuhan Anda apakah Anda perlu yang gede. Kalau Anda kerja di percetakan misalnya mungkin Anda perlu yang lebih besar supaya lebih jelas. sekarang tenderung lebih besar lebih enak buat mata. Oke the last one is the flicker question. Yang terakhir adalah pertanyaan tentang flicker. Monitor are either interlaced or non interlaced. Monitor itu ada dua macam. Yang pertama interlaced atau berkedip. Yang kedua non interlaced tidak berkedip. Interlaced monitor must make to basis per image. Monitor yang berkedip itu membuat dua tahapan per gambar. Jadi kalau dia memunculkan gambar itu menggunakan dua fase. Itu untuk interlaced. Sedangkan non interlaced itu cuma menggunakan satu fase. Sehingga kalau dimonitor itu kelihatan kayak berkedip karena dia menggunakan dua kali. Dua kali kerja intinya. Nah seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Oke Mas Ridu masuk. Satu lagi Mas Umam. Perlumam ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke ya. Belum itu maksudnya belum jelas atau belum ada yang ditanyakan ya? Belum ada ditanyakan berarti sudah tahu semua. Oke. Saya lanjutkan. ya ini harusnya jadi PR. Tidak jadi PR. Silakan nanti dikerjakan sendiri kalau Anda mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Saya akan membahas translation saja. Karena ini yang keluar dalam UTS. Kalau yang ini silakan ini kan untuk sebetulnya untuk Reading Comprehension Question ini sebetulnya memang untuk self-study ya. Jadi Anda bisa mengerjakan sendiri. Sekarang kita membahas ke translation saja. Silakan dengarkan dan dicatat kalau mau. Oh iya saya ingin memberi masukan yang kemarin itu ada yang untuk PR Pointing Input Device itu ada merjemahkannya keliru ya. Pointing Input Device itu kalau menerjemahkan itu Anda menerjemahkan dari belakang dulu. Device itu alat Pointing Petunjuk Pointing Input Device jadi alat atau perangkat masukan penunjuk bukan menunjuk alat masukan gitu ya. Kemarin itu siapa ya mungkin mas siapa itu. Jadi Pointing itu Pointing Input Device tidak menerjemahkan sebagai menunjuk tapi penunjuk gitu oke sekarang kita lihat kalian pertama output devices are the hardware component nah ini kurang let let you see or hear the result of the commands you enter ya tadi sebenarnya sudah saya terjemahkan device itu alat atau perangkat perangkat keluaran adalah komponen dari hardware yang led itu memungkinkan Anda untuk melihat atau mendengar kalau melihat itu berarti kalau kita nge-print atau nge-can nah itu kita lihat hear itu berarti kalau audio the result of the command you enter ya jadi perangkat keluaran adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan Anda untuk melihat atau mendengar hasil dari perintah yang Anda masukkan oke itu adalah terjemahan yang pertama determining the correct type of output device to use is just the opposite of deciding the right type of input device menentukan perangkat keluaran yang tepat untuk digulakan itu merupakan kebalikan dari menentukan perangkat masukan yang tepat ini saya ulangi menentukan perangkat keluaran yang tepat untuk digunakan itu merupakan kebalikan dari menentukan perangkat masukan yang tepat jadi kalau menentukan output yang tepat itu kan kita mengharapkan hasil yang maksimal hasil yang terbaik sedangkan kalau dengan input device itu kita mencari bentuk originalnya original dari informasi yang kita tangkap oke number three monitors regardless the weather the CRTO flat panel display are often described by their use of color and resolution some screen basically use no color this called monochrome while some produce up to 17 million colors monitors regardless regardless terlepas terlepas dari apakah mereka itu CRT atau tabung atau flat atau layar datar itu dijabarkan atau dijelaskan dari penggunaan warna dan resolusi ada layar yang tidak menggunakan warna layar ini disebut monochrome sedangkan ada layar yang bisa menghasilkan warna sampai 17 juta oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan mau translation 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 nya harus yang bagus yang dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ada yang mau ditanyakan tidak ada oke kita lanjut ke grammar oke expressing present eh expressing pastime ini adalah past tense ya ya kalau di sini enggak jelas Anda bisa melihat pada modul yang sudah saya bagikan simple past tense using ed ya seperti Anda tahu past tense itu adalah menyatakan satu kejadian yang di masa lampau sudah terjadi nah past tense itu kita menggunakan kata kerja bentuk kedua kata kerja bentuk kedua itu ada dua macam yang disebut pertama adalah regular yaitu dimana kalau kita mengubah menjadi bentuk lampau itu kita tinggal menambahkan ed yang satunya adalah irregular yang perubahnya tidak tentu ya tidak tentu itu artinya kalau dikasih ed misalnya kata speak ditambah ed menjadi tidak speak tetapi menjadi spoke ya say ditambah ed menjadi saw tidak seed nah itu akan kita bahas nanti yang pertama adalah simple past tense using ed simple past tense menggunakan ed nah yang pertama complete the sentences use use the words in the list use the simple past sorry simple present or simple past nah ini anda disuruh mengisi menggunakan pertama bentuk simple present simple present itu bisa tambah s atau es atau tidak yang satunya adalah simple past pakai ed nah sekarang kita lihat dulu kata kerjanya ya ask dream stay rain erase walk wait shave watch cook smile and work ask itu bertanya dream bermimpi stay itu tinggal stay itu tinggal secara temporary secara temporary artinya tidak seterusnya makanya kita bilang I stay in hotel for two days in a dormitory kalau leave itu lebih permanen rain erase itu artinya menghapus walk wait shave itu bercukur ini orang laki biasanya shave in the morning watch watch itu melihat jangka waktunya cukup lama itu watch cook memasak smile tahu work tahu oke sekarang kita lihat bagaimana cara mengerjakannya yang pertama itu kata kerjanya kamu tambah S atau S kalau perlu yang kedua adalah bentuk negatifnya eh sorry bentuk pastennya contohnya it often rains in the morning sering hujan di pagi hari nah ini adalah suatu perulangan kayak hari-hari ini kan sering hujan tapi di sore hari so it often rains in the evening kalau sekarang ini it rains yesterday it rains yesterday yesterday adalah kemarin maka kita menggunakan ed nah ini sama ya nomor dua itu seperti itu yang satu pakai simple present yang satu pakai simple past nah mari kita kerjakan bersama nah betul I bla 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 to school every morning I bla 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 to school yesterday morning ya siapa bisa nomor satu tulis di chat itu isinya apa ya nomor satu isinya apa nomor satu nomor dua ayo nomor dua ini ini mas Mufari kan ada enggak ya ya oke ya ini jawabannya orang dua ini woks sama woks nah yang pakai woks yang pakai S itu adalah he she it ya sedangkan ayo itu enggak pakai S jadi bukan woks sama woks tapi woks tanpa S ya jadi yang O A itu nomor dua itu yang simple present itu I woks tidak I woks ya yang pakai S itu adalah he she it ya jadi yang bagian pertama itu she the mate sama wawan salah semua itu ya yang benar bagian kedua ya woks ini oke sekarang nomor Mas Mufarikin ada enggak nih kayaknya kok belum konfirmasi Mas Mufarikin Mas Mufarikin sudah ada apa belum Mas Mufarikin ada enggak ya kok saya yang tidak melihat konfirmasi kehadirannya oke kita lanjut aja yang nomor dua eh sorry nomor tiga nomor tiga nomor tiga nomor tiga ayo dijawab isinya apa nomor tiga ayo 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 masa ini orang berapa nih satu dua tiga empat lima enam orang sembilan kok enggak ada yang jawab ya betul betul ini Mas Mas Budi ask sama ask yang pertama ask pakai ask yang kedua yang kedua ask pakai ad kenapa kalau pakai ask karena su su itu cewek she jadi dia pakai s ask ask and ask oke betul sekarang yang nomor empat i blablabla a movie on tv last night i usually blablabla tv in the evening nomor empat siapa bisa nomor empat ini kebalik ya orang-orang nomor empat nomor empat nomor empat nomor empat kebalik yuk baca dulu kalimatnya yuk mas alif rahman jangan oh iya iya sorry sorry ya ini mas arif ini kebalik nih ya arif rahman harusnya pakai ed dulu kan itu ada kata last night i watch a movie on tv last night jadi watch dulu pakai ed terus baru yang enggak pakai ya lihat kalimatnya ya betul nih ya itu kamu bacanya ngawur langsung pakai pakai enggak dilihat kalimatnya dulu oke sekarang nomor lima mike bla 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 his own dinner yesterday evening he bla bla his own dinner every evening ya nomor lima ayo siapa nomor lima ya nomor lima saya mau tanya itu Mas Mufarik ini mana nih ya kok enggak confirm masih cari makan oke ya betul Mas Wawan ya nomor lima cook pakai ed dan cooks ya betul cook cooks ya semoga ini berlanjut terus ya sampai usian ya Mas Wawan ya semoga bisa dapat oke benar nomor lima sekarang nomor enam ayo giga ini giga giga kok giga aja ini tidak merespon i usually bla 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 home at night because i have to study i bla 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 home last night ya kalau terus lo maksudnya terus berlangsung sampai UTS dan UAS gitu lo maksudnya stay stay lah yang edinya mana nih Mas Iqbal nih yang satunya itu pakai ed ayo Mas Iqbal yang pakai ed yang mana alah wah Maman gak jadi dapat ang weh salah weh nomor enam nomor enam salah saya sudah untuk ang i usually bla 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 at night at night usually itu biasanya jadi ini present i bla 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 home last night itu yang yang pakai edu itu yang belakang bukan yang depan ya Mas Lawan wah kayak dia lemah meletui ya ya kuali ya itu jawabannya kuali kebalik stay dulu terus baru stay ya makanya dilihat itu apa namanya keterangan waktunya keterangan waktunya itu yang satunya at night at night itu artinya setiap malam sedangkan kalimat kedua itu last night makanya harus hati-hati gimana oke sekarang nomor tujuh i have a job at the library i bla 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 at the library every evening nah jadi simple present itu keterangan waktunya kan every nah itu pasti simple present i bla 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 there yesterday evening ya jadi lihat keterangan waktunya lihat keterangan waktunya dulu baru jawab ya gimana nomor tujuh yang dikenai every itu berarti present yang dikenai yesterday itu berarti lampau gitu loh gimana yang dikenai ID yang pertama apa kedua ya betul mas Ali Budi ya work and then work work ya betul tuh mas Ali Budi eh mas Iqbal salah lagi I itu gak pakai S ya kamu kok sukanya S kok sukanya S terus ntar pilek lu ya I itu gak pakai S ya udah dibetulin ya oke sekarang nomor 8 when I'm when I'm asleep I often bla 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 I bla 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 about my family last night nah ya yang pakai S itu he 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 muncul ya mau muncul pisang terus ngilang ya ini mufarikin dulu saya mau tanya mufarikin mana nih orangnya kok gak ada oke sekarang nomor 8 nomor 8 nomor 8 when I'm asleep I often apa ayo Billy coba jawab Billy when I asleep I often oke mufarikin ya ini mufarikin kalau jawab kalau jawab kalau jawab kalau jawab kalau jauh ini mufarikin loh kok stay eh nomor 8 kok stay nomor 8 itu jawabannya gak stay aduh mas lawan itu ngahur ya udah lapar ya ya dream when I sleep I often dream ya satunya apa mas Iqbal dream itu kan dua terus jadinya itu I dream jawabannya benernya setengah kok ya I dream ed ya mas Iqbal ini bener tapi separoh malah malah ngalamun oke ya cukup ya nih sudah bukan dream ya tapi dream sama dream ed ya oke lanjut nah nah sekarang nah ini mungkin kelihatannya kecil disitu ya coba saya besarin nah pastime ya keterangan waktu lampau itu ada tiga yang perlu Anda perhatikan yaitu ada kata yesterday last dan ago ya nah coba lihat di sini yesterday itu hanya digunakan untuk tiga kata yaitu morning afternoon evening ya cuman tiga yesterday morning yesterday afternoon sama yesterday evening nah last itu dipakai dengan night terus juga dengan period waktu yang lampau yang panjang seperti kata week month year kemudian season atau musim spring summer dan days of the week ya jadi last itu dipakai dengan night kemudian week month year kemudian musim spring summer kemudian juga nama-nama hari yang terakhir adalah ago ago itu artinya in the past atau di masa lalu ago itu biasanya diikuti oleh keterangan numerik atau angka ya jadi punya two minutes ago five years ago a couple of years ago gitu loh ada angkanya ada numeriknya oke sekarang kita lihat contohnya aja Bob was here yesterday jadi yesterday bisa berdiri-diri atau kalau mau spesifik cuma ada tiga yesterday morning yesterday afternoon yesterday evening dah cuma itu ya jadi gak ada yesterday night itu gak ada ya kemudian last Sue was here last night last week last month last year last spring last summer last winter last monday last Tuesday last Wednesday ya jadi night week month year seasons atau musim kemudian nama-nama hari ya nama-nama hari bergadar tujuh ya kemudian ago ago ini biasanya ada angkanya ya angka mau 5 menit yang lalu 2 jam yang lalu 2 hari yang lalu 1 bulan yang lalu 1 minggu yang lalu 1 tahun nah itu ya jadi dari detik menit tak dari detik menit jam hari bulan minggu tahun dekade nah ini bisa ya jadi waktunya juru disebut baru ago belakangan ya seperti itu sampai di sini ada yang mudeng apa enggak mudeng ntar jangan dream dulu ya masih kurang 7 menit oke sekarang kita langsung aja ke nah ini gunakanlah yesterday atau last ya tadi yang ya oke enggak apa-apa enggak mudeng tidur oke langsung aja ke kalimatnya ya nanti kalau enggak mudeng silakan dibaca lagi yang penting punya modulnya dibaca lagi sekarang kita kerjakan aja bersama ya kalau enggak hafal silakan dilihat contekannya ya I dream about you nah ini pokoknya kalau yesterday kan cuma tiga ya yesterday itu pakainya morning afternoon evening dah atau yesterday itu berdiri sendiri sedangkan last itu banyak last itu pakai night pakai week month year season sama nama-nama hari sedangkan yesterday itu cuma tiga yaitu yesterday morning afternoon evening nah berarti yang perlu kamu hafalkan itu cuman di dalam kepala kita cuman tiga tadi itu cuman tiga yang lain berarti pakainya last semua ya oke nomor satu I dream about you apa last ya nomor satu isinya last night last oh jangan cepat-cepat oke nomor dua I was downtown nomor dua pak nomor dua tadi udah jawab cepat tuh tadi yang udah jawab oke nomor dua ntar nomor dua dulu jangan kebablasan yuk segiga oke nomor dua I was downtown apa nomor dua yesterday ntar jangan cepat-cepat nomor dua yes tadi yes tadi nomor tiga two students were absent nomor tiga pak nomor tiga nomor tiga nomor tiga dulu jangan kebablasan nomor tiga nomor tiga nomor tiga nomor tiga nomor tiga adalah last ya nomor tiga last kasih nomor ya depannya ya biar jelas nomor tiga last nomor empat nomor empat kasih nomor kalau jawab kasih nomor depannya nomor empat apa n wasn't home last last betul ya ya oke nomor lima n wasn't home n wasn't home nah ini gila-gila betul ya n wasn't home apa nomor lima yesterday evening nomor empat nomor lima yesterday ya oke nomor enam karmin was out of town nomor enam nomor enam apa ya ya last week ya betul enam last week nomor tujuh ya nomor tujuh I visited my aunt and uncle fall fall itu musim ya fall itu musim gugur jadi kalau musim pakenya apa tadi masuknya apa ya last ya betul musim pakenya last ya oke lah yesterday ngawili bili ngawur bili last ya ya laki umam waduh salah ngawur ngawur last ya yesterday itu cuma tiga morning evening afternoon talk ya oke ini masih cuma satu menit ya oke ini mestinya untuk nah ini enggak usah jadi oke ini nanti silakan anda isi kalau mau kalau enggak ya ya sudah terserah ya ini silakan diisi dengan menggunakan bentuk lampau ini silakan untuk ini sendiri ya untuk apa latihan sendiri admit ini saya kasih tahu dulu aja artinya admit artinya mengizinkan occur itu happen terjadi visit itu mengunjungi listen tahu ya permit membolehkan jadi kalau permit admit itu maksudnya gila kalau anda mau masuk ke gedung itu loh atau mau masuk ke apa di sini ya mau eh eh kayak ke suatu pertandingan ya kalau permit itu misalnya anda mau izin ke belakang itu permission permit open happen answer over over itu menawarkan ya mungkin ini silakan nanti silakan diisi sendiri kalau mau kalau enggak ya sudah nanti sudah oke cukup ini saya tidak akan kasih PR ya karena ini sudah molor sampai sekian jam ya kita akan ketemu lagi minggu depan pada jam 5 beratanya internetnya tidak ada trouble sehingga kita enggak perlu mundur-mundur lagi seperti ini ya ya maaf ini mundur-mundur selamat beristirahat thank you for your attention and see you next week bye 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 Terima kasih. Terima kasih.